Intro Puluhan tersangka ini langsung digiring ke ruang satuan narkoba Polres Jombang Selasa Siang. Dengan tangan terborgol, seluruh pelaku dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seluruh pelaku ini terjaring dalam operasi Tumpas Meru yang digelar selama 12 hari, mulai 22 Agustus hingga 2 September 2022 kemarin. Di depan para pelaku, seluruh barang bukti dipamerkan. Barang bukti terdiri dari sabu-sabu 33 gram, pil double L 7.500 butir, serta sejumlah uang dan handphone yang digunakan untuk transaksi. Seluruh barang bukti diamankan dari pelaku dan jaringan berbeda. AKBP Mohnur Hidayat Kapolres Jombang mengatakan, seluruh pelaku diamankan dari operasi Tumpas Meru. Operasi digelar seluruh jajaran dengan sasaran penyelahgunaan narkoba. Dari 27 tersangka ini, 26 berperan sebagai pengedar dan 1 sebagai pengguna. Ada 2 perempuan dan 25 lainnya adalah laki-laki. Dari pelaksanaan operasi, kami berhasil mengungkap 26 kasus dengan 27 tersangka. Dari 27 ini, 2 perempuan dan 25 laki-laki. Dan dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu kurang lebih total untuk sabu-sabu 33 sekian gram, kemudian untuk pel double L-nya itu kurang lebih 7.500-an. Untuk para tersangka ini, nanti segera kita proses dan kita segera limpahkan kepada kejaksaan. Mungkin demikian. Perannya masing-masingnya? Dari 27 itu, 26 itu pengedar, 1 sebagai pemakai. Pas ke pemeriksaan, seluruh pelaku akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses selanjutnya. Petugas menghimbau agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan narkoba yang semakin meracalela di kelenggan masyarakat. Saya Fulma Alimin, JTV Jombang.